Kasa Adan Aku diwasiati dengan guruku Wom nggak mau kasih Karena aku pula bintu Karena ini mau mikir Tapi umd tambah alim Tapi bukan kasih Tapi Benar Kadang-kadang ada Wom alim Wom kiai Soleh Soleh loh Terus ngeloh Aku nak mati Rasanya kelahan Soboh Ya demikian Peduli Tapi Tapi sombong ngawur perlu ditobat tidak ini saya tidak kuyun kalau dia min ahli ilmi harus ditobatkan begini saya beri punya contoh ketika Sayyidina Umar R.A. itu kan terkenal adil sangat-sangat terkenal adil sampai sohabat yang seangkatan dia yang notabene juga tahu kekurangan dia itu tidak bisa membayangkan Islam tanpa Umar sampai beliau-beliau minta Ya Umar amatastaklif bahwa kamu mengangkat khalifah ketika beliau sudah sepuh tidak tapi ini agama kalau kamu tinggal ini bahaya karena kamu ini yang menutup fitnah kamu yang adalah simbol keadilan terus dukoh saya tidak mau segera terus dukoh lalu saya ditotot dukoh apa yang bisa ngomong orang maka-maka dari Umar alasannya Umar sederhana agama itu tahu ini ini setahlaftufah kalau itu setahlaftufah Abu Bakr aku mengangkat khalifah itu aku meniru Abu Bakr karena aku dari khalifah diangkat Abu Bakr kalau saya tidak mengangkat khalifah berarti niru orang yang lebih baik ketimbang saya dan ketimbang Abu Bakr yaitu Rasulullah SAW kalau aku menangis agama itu sampai mati perkara ini Umar mati aku berlaku untuk ditobat karena agama itu ditinggal orang yang berakhir dan orang yang berakhir Rasulullah SAW aku mau ditinggal Nabi yang malah aku mau tinggal Umar aku mau jadi kiai tidak sombong aku mau aku mau mati aku mau ditinggal Nabi saya itu berlaku saya itu berlaku saya yang berlaku kalau aku mau tinggal kiai malah aku mati ada yang berlaku yang berlaku orang itu tidak berlaku ini penting yang berlaku orang yang berlaku orang yang berlaku jadi saya tidak berlaku jadi mursid besar, seperti besar pengaruh ya Allah, saya cek tak tukang aku, aku nak mati aku mau ditinggal Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan tetap jalan sampai sekarang kalau terima aku, dia berpikir karena orang lainnya tidak bisa sombong tapi orang lainnya tidak di sekolah orang lainnya tidak bisa menerang orang lainnya, orang lainnya kusuk tapi orang lainnya di peradaban saya mikir, malah ini di nomor 2 kok inna woha ta'ala layu layu amro hadaddin wala khilafah agama ini diurusi pengairan jadi tidak bakal kesio-sio agama ini Soviet ditindas saya ini persemakmuran dari negara Islam Amerika kayak apa bencinya sama Islam sekarang dinyusuk ada kotak sabadiyah yang nyusuk, orang Islam pirang-pirang Inggris bencinya sama apa ya mas tapi Manchester City didukung sama Islam di Australia kayak apa mereka diurusi pengairan makanya apa mati, mati aja biasa mati, mati aja kalau jubungin apa mati, mati aja aku mau apa mati, mati aja jari umar agama ini pernah ditinggal itu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam itu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam memang saya respect sama kiai yang memikirkan agama supaya tidak ditinggal aku bagus lah kalau itu dari dari melangkolis atau bin sawangani peduli bagus tapi apapun perasaan hati wajum menghilangkan ilmu dimana faktanya agama ini pernah ditinggal itu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang dirasa, dirasa, dirasa tapi dirasa berlebihan dirasa berlebihan paham ya apapun mati aja mati aja biasa dirasa melangkolis terus berlebihan ini juga berlebihan karena itu hebatnya agama ditinggal orang paling api jalan aku diurusi Allah s.w.t di daerah dolim yang berlebihan sampai di daerah dolim selesai Islam di 21stern kalau dia berlebihan tidak melampah kalau mereka berlebihan di Eropa tidak melampah Islam di daerah dolim tidak melampah di Australia tidak melampah ke mana berarti agama dipimpin orang keliru tetap melaku Ustak jamin mereka diurusi Allah subhanahu maka saya tawakal, saya mengajikan alaminya saya yakin mengajiknya diurusi pengirahan tidak bisa di manajemen, tidak bisa diurusi pengirahan itu hebatnya Siddhina Umar, ketika beliau dikultuskan malah menghentikan agama ini pernah ditinggal Rasulullah SAW dan tetap melakui menunjukkan agama dibelau atau dipandu oleh Allah subhanahu wa ta'ala menurut perasaan itu menurut tapi ada orang yang bicara, kalau ada orang soleh kita menurut korban tidak tahu mengajikan ini artinya itu menurut tapi kita secara ilmu itu protes tidak secara ilmu kita sering kita sering mengajikan, kalau orang ikhlas kita bantah tapi kalau kita mulai menurut saya, kita bantah kita tidak menurut, tidak apa-apa? kalau kita mati, kita mati kita tidak menurut kita tidak menurut kita tidak menurut saya kita tidak menurut saya kita harus menurut saya kita tidak menurut saya kita tidak menurut saya kita tidak menurut saya kita tidak menurut saya kita menurut saya kita cuba kita harus menurut itu kita menurut saya aku tidak merasa saya bagilar saya tidak mementu saja kiranya saja saya tidak merasa jatanya adalah anda semuanya tapi kalau ketika itu ada teman-teman, teman-teman goblok tapi teman-teman kesel kamu kagum, kamu harus dirusin apa? Bukhari itu di Jumatannya, tidak ada pocok di pinggir sokongan sana, makmum imamnya meriang karena itu jamaah sangat gurih, saya mengharap itu sungkan imamnya, saya bayangkan, misalnya berkirakan khutbah dari aku karena itu di Jumatannya, Jumatannya sangat gurih saya tidak mengharap meriang daripada imam yang meriang saya ingin menurut saya saya tidak sholat atau sop awal aku tidak sop awal itu masalah aku sop awal imam yang tenang itu kalau gadah santri ini kisah nyata gadah santri khutbah tengah-tengah khutbah tindakan Jumatan yang majid langsung runtusan saya ingin menurut Jumatan karena ini tidak bisa pede pahpun yang membar semenjak itu beliau Jumatan itu mesti mepet komat bergurit bahasa hal ini bahasa hal ini sering Jumatan medhal tapi mesti tekanan bergurit terus bergurit malah bahasa hal kalau roh pas sepun pinggirnya mobilnya mobil serena pinggirnya mobil polguri pinggirnya mobil kalau pas salam langsung membuka mobil kalau tidak saya ingin bayang imam itu di TKP tahun ngaji saya ingin meriang saya ingin membukhari Jumatan tidak bergurit bersyukur tapi kalau tidak mengalami tidak bisa bergurit tidak bersyukur tidak ancaman bagi siapa-siapa biasanya saya ingin mengharap paham? saya ingin mengalami rosa GR saya ingin mengalami dengan adilin itu ketika kabundut yang mengangkat khulifah jadi Rasulullah tidak mengangkat khulifah nyatanya baik-baik saja kalau kitaran aku api agama tak tinggal aku rusak agama ini tahu ditinggal yang lupi bahkan api-api wang rupanya ganjir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi hilang-hilang ini ini rosa berlebihan bujuh barang yang ada misalkan di rumah mati sana lebih baik nasibnya jadi rosa di rumah mati yang krusi gue sobo ya 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 jauh kok sinis ya 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 ya